Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terus era-era 300-400 tahun kemudian Terima kasih 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 ini tak tawari jadi wali karena wali itu tidak ada KPU-nya, ada pendaftarannya oh iya kan wali itu resmi gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong atau sebuah wali waduh kok ini gak wali gak bisa wali itu ada timnya ada yang ACC, ada yang makanya ada sultan wali ada rajanya, ada ketuanya, makanya masyur dimana kemana wali yang nyaran meletih terbang dia gak ngerti, gak ngisar orang ketua ini, ada Sabro Kodir masyur dimana keceblok ditanya, ya Sabro Kodir kenapa orang ini keceblok dia ini pemuda, nyaran jadi wali gak ngerti ngisar orang ketua makanya sabro karena sebrono dia terbang gak liat-liat dia gak liat ketua kalau terbangnya disini aman wali itu ada asisnya, gak bisa sebuah orang-orang jadi wali, harus hasil endah makanya layak ikut wali lalu yang tahu wali, ya wali karena tahu ini jilisnya ada tapi dia seratus ada daftar jemenisin gak ada daftar wali gini-gininya sudah bagus sudah ada ini sudah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu aku itu sudah gak kena bisa karena sudah saya jelaskan ilmu Qur'an yang saya bisa di antara ilmu Qur'an yang mungkin orang lain gak tahu tapi ahli Qur'an tahu semua seluruh dunia adalah Qur'an gak pernah menganggap alam ini mati semua alam itu bisa punya rasa makanya Qur'an menitikan sesuatu yang di seluruh alam rakyat ini semuanya baca tasbel tapi kamu gak paham tarat bertas pemeri lucunya kita-kita sebagai ustadz sebagai biayi sering cerita Allah menugaskan angin lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kabir sekarang logikanya tampak menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna lalu kamu menstatuskan angin ini gak punya aneh gak? pikiran seperti itu aneh gak? aneh wajilu dan lantaru makanya apapun salah kita jangan pernah tidak berpikir ala Qur'an terus kamu bilang kamu kok bisa mengikir kamu jangan bilang gitu memangnya kamu di mata'awu bedanya apa dengan aneh kamu adalah seongkok tanah yang sekarang jadi manu? yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi coba misalnya lagi makan darah-darah makan daging jadi darah daging sapinya dewi makan rumput rumputnya dewi tumbuh dari tanah kita itu udah bisa menghindari materi yang berdumpa tanah kita tapi kita dengan senaknya bilang tanah ini kita ingin-ingin kita tempat masyarakat makanya pulau ini saya yakin kesempatan sama Allah nanti kuburan saya itu baik-baik saja karena dari awal saya berpikir seperti ini jadi apresiasi saya tanah itu bagus pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga tapi kan biasa dari tanah nanti akal jadi gue dibukul dendam masyur itu hati-hati sobat bumi itu dendam sama orang yang maksiat awas ke zamanin bumi enak orang yang maksiat jadi kecekel aku jadi nah kita harus berlatih berpikir begitu supaya satu jadi wali yang gampang dua melihat sunatua itu menjadi muda nanti melihat sunatua itu menjadi muda tanpa gampang sunatua lebih muda itu begini dulu misalnya ada orang besar meninggal entah ada alamat-alamat entah itu gempa entah angin mulai dulu ya seperti karena alam ini merespon tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti ini karena si ngomong kak wali akhirnya jadi dukun segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti ini kembali ke perang nabi itu umi umi itu gak perso mikir dia sudah setelah 26 hari di nabi sholat 24 vilai latin baridos sangat-sangat gini saking gininya nabi memanggil satu sohabat itu gak ada yang berani datang saking gininya tidak gininya dikepung orang kabir tapi nabi sati saja tepuk soal di antara selahnya berdua tadi ketika doa hanya sekian menit gak sampai jam angin ribut datang fa'akla'akusurahu wa'khiyamahu wawang kabir itu lal-lal nabi meninggal ini balik sohabat gini cung jahit loh posisi pasukan orang kabir saya ikiti gak ada yang mau karena sohabat itu juga makan beberapa hari kedinginan bayangkan sudah ada makan kedinginan bukan apa gak punya tenaga dan begitu ketakutan karena pasti mati kalau keluar dari kotak pasti mati oh musuh ini beringat semua dulu gak ada polisi gak ada tentara gak ada TPP kalau namanya perang pasti mati karena gak ada yang murut padahal si nyalo gak jenati orang musuh yang murut dia tahu gak diturunkan sohabat jadi akhirnya diturunkan sampai jingung gak jenati gak diturunkan betul loh itu musuh musuh segera berani sampai tiga kali akhirnya nabi terus mudah menyebut nama karena nabi menyebut nama mau gak mau dia akhirnya ya berani gak disebut jari putih baca coro nabi ada umumnya asal sohabat akulah yuratani mari jenengku disebut jadi kenangannya dia apa tangi ya gara-gara namanya apa disebut kalau gak dia juga rencananya gak ikut jadi sohabat karena dia disebut maka dia tangi terus ada apa ya rasulullah saya cek pasukan orang kafir posisinya tapi kamu gak boleh melakukan tindakan apapun apalagi membunuh kamu gak boleh melakukan tindakan apapun apalagi membunuh artinya itu menjadi bergit bahwa ketemu orang kafir Barbie pun gak selalu perintahnya itu membunuh itu jelas dipasukkan orang kafir upahnya semua bahkan orang kafir itu gak tahu gak tahu apa yang dipegang termasuk ada orang kafir yang ketuanya bisnis itu megang kutipan siap lelah ayo pergi dari kutipan saat itu memang yang tepat saya bunuh ketuanya orangnya adekan rosa lu gak ngendikan kamu gak boleh melakukan apapun sejak deh ambil sebuah bisnis what is bener buah coba setelah patuh balong terus orang di dicat mirih gak mau sabi susan bilang gini saya ini ketua kalian kalau kamu gak mau mirih sabi lu yang mirih ini sudah ada bener perang ini sudah ada bener ini ada kekuatan angin terus gak mungkin kita teruskan mulai bisnis mulai terus liannya mulai setelah liannya mulai khutifah datang matur ketika tahu putih padatan rosul itu beliau pakai serban pakai kemul bukan serban kemul nabi itu kalau serbanan sekenanya jadi kalau kemul tiga dipakai dipakai gak kayak sekarang harus macak berpenampilan warnanya gini nabi sekenanya saja makanya kalau di fatuh mu'en ada keterangan sholat itu disunatkan pakai ridha kalau gak ketemu ridha ya tampar gak apa-apa karena ulama dulu adanya ikhlas gak penampilan kalau sekarang mana mau cari dimu'en orang sunat pakai ridha cukup tampar jadi pakai rafia ya tapi jangan kendat itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu gak ada penampilan kalau sekarang kan penampilan kombinasi dengan jasnya kalau di podium posisi harus begini kalau itu 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 sunat pokoknya kalau dulu gak ada nabi biasa surat pakai kisahnya kemul biasa belakang kata siapa abdul yang menangi nabi itu sholat sarungan terus diikatkan di gulunya sarung per satu gak punya sarung per satu terus diikatkan di gulunya kayak orang rasi itu biasa jadi abdul bin mas'ud itu pernah datang ke masjid dia itu bawa serban bawa imamah dicap candel imamahnya di candel serbannya di candel terus dia sholat di sholat bawa imamahnya era tabbiin sohabat itu ada yang menangi tabbiin di komentari ya itu sholat begini dari mas'ud itu habis itu di bukhori sama ini sabb berlaku marah-marah gue darani serban sunat itu berkorok kelar kubu keadaan juga baik-baik saja di kelar kubu serban itu darani sholat itu itu gak berkor serban itu mergo sunat atau mergo kelar kubu terus dia marah-marah itu zaman itu biasa sholat mas'ud sholat di ibadik dulu gak berhenti kita bilang serban sholat keadaannya seperti itu berkorok sebab aku sholat ini gak tahu benung bodoh berkorok di wadih maki maki sama maki ini pelajaran bagi kita kadang-kadang kita menyebabkan satu ibadah yang gak berdasar gak berdasar fakta tapi berdasar selera sekarang orang ramai-ramai umroh karena kita hidup baik-baik saja makanya kita menyenangkan yang akan lontol mungkin yang wajib yang mengusir lontol tidak umroh oke kita sepakat pakai serban tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati kemudian orang yakin serban itu wajib sehingga yang sholat pakai hem pakai kelana pakai pakaian ala ilama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam ya jika kalau wajib selamanya ada maskut yang sohabat saja jarang pakai serban karena gue ngiling-milingan nak serban merasa rapsah bagian andai kan zaman itu suhabat pakai serban semua tapi pakai semua karena dikira serban tapi tapi pakai semua kita sampai berkata 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 terus dikira yang juru tidak dikira juba mencari terus dikira kasih tidak 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 juba tidak 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 jadi saya teruskan ya supaya sampai jadi wali oh gampang kroni nanti aku itu wali kurang kroni itu nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan setelah pasukan kabir di kalahkan oleh angin di kalahkan oleh malaikat yang tidak kelihatan maksudnya sahabat ini sadar tetap hidup dikasih Allah dari orang ketika Salman al-Farisi punya ide kontak seakan-akan dia lebih cedas ketimbang Rasulullah betapa berlilihan pikirannya Salman al-Farisi seakan-akan nabi sholat tidak bisa mikir Salman tidak bisa mikir pasukan kabir tertahan karena teori kontak tapi hanya tertahan sadar setelah dikepungil kelakaran masih mati nabi para pengirahan nabi itu mau mikir merupakan pak pengir gua orang sahabat yang nabi sholat yang takut angin terkong jadi sahabat ini takut kok ini angin mikir berungi terus sahabat itu langsung diuduk kondak pada mikir nanti pasang kemampu itu makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasukan orang kabiri tapi aku mulai merupakan kondak sama merupakan angin merupakan angin hubungannya ke suku kemarin bagi wali wali sama lainnya di sosiologi tapi parah pengirahan gua mikirnya perlu menyerah sampai kondaknya bahagia dikondaknya saya merupakan bahagia dikondaknya kita akan bahagia ya rato lu nanti kita kelompok pakar metodiologi sosiologi takut teori nya apa? karena lu bisa mengumpulkan orang banyak tapi aku harus mengumpulkan aku harus mengumpulkan sosiologi karena dibatuh menarik metodiologi menarik tapi dia mau mengumpulkan sekolah padahal dia tempatkan sosiologi aku harus mengumpulkan mengumpulkan kondak mengumpulkan kondak tapi memang saran tua kamu harus mengumpulkan tapi belum harus mengumpulkan tak jaman dan dibodoh itu nanti seperti itu secara otak sel-sel otaknya itu dibikin beda reaksi tubuhnya juga dibikin beda nabi kemalanya nabi sebut ummi ummi itu keibu-ibuan tidak bisa mikir nabi tapi rato roma bodoh sangking parke pengirat ini nabi santai siapa tahu dari nabi sholat rokaan orang rokaan langsung angin itu mereaksi semua alam mereaksi jadi kita kasihi Allah dalam kegundakan merdok butuh bantuan angin merespon jatuh nabi yang gaduh nabi yang galuh itu angin semuanya merespon makanya ini kan cerita itu menunjukkan kalau alam itu bisa ini kelihatan ini kembali angin langsung tanda tanda sampai saat-saat tanda 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 sehingga kamu tidak bisa mencabutkan tanah benda mati wong materi tamu yang punya akal pun dari dari situ saja kelihatan sama sekali kita ini sama karena kalau kita materinya tanah ya kita bedanya apa dengan tanah terus begitu telah dihubung makanya saya itu utang jasa yang sama namanya Syekh Abdul Hamidson dia ulama besar dari ilmiah yang punya karangan kita itu tak ingat-ingat usah sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu liwat diantaranya sudah begini kalau beliau uji iman berwarna terang, wali-wali yang paling paling tidak wali-wali lah ceritanya langsung menegakkan paling tidak ada anak wadah ya wali wali-wali wali-wali nekat ya wali apa-wali apa saja yang penting wali aku sampai selesai itu itu telah bilang gini manusia itu ketergiatannya itu akan mempermajukan akan terdodohkan oleh adat istiaga yang dia lihat terus sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin karena selalu ayam itu lahirnya dari telur ya terus akan bilang begitu kalau ada biji asem gitu biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar orang bilang oh iya telur juga gitu telur itu kan bedah mati tapi ini nanti jadi ayam terus digasan terbang ke sana kemari terus ayamnya dia besar nanti selingkuh yang punya anak butuh orang yang percaya coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bikin bisa bikin apa percaya karena sering melihat sering melihat hanya dia mengatakan mungkin itu karena dia bisa membuat apa percaya karena sering melihat sering melihat tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya moral tidak bagi otak dia moral kan dia sendiri tidak bisa bikin meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam tidak kan belum suasem kamu jadi besar apakah manusia ikut bikin tidak kan berarti ketika dia bilang mungkin hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi bukan berarti dia membikin membikin oke berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam takut mungkin dan tidak mungkin tapi ketika kamu bilang batu kecil ini kerikil ini kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi kamu diantuk gendeng gak benar-benar benar-benar karena belum pernah ada berikil kok melahirkan mana mungkin batu kok terbelak terus melahirkan untak gak mungkin nyak-nyak abul hamil kenyak utak yang manusia kok lucu ketika telur jadi ayam kan dia sendiri gak bisa bikin harusnya bilang moral berubung sering terjadi terus dia bilang mungkin terus saat bilang mungkin itu dia ikut bikin apa enggak artinya apa natizahnya kesimpulannya dia gak bisa dari telur jadi ayam dia gak bisa dari batu jadi ayam dia gak bisa sama-sama dia bisa terus dia dengan engkengnya bilang ini mungkin ini gak mungkin bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin ini tidak gampang nanti nanti dipertimbangkan karena nanti kalau tahu tanda benar nanti pasti ada nurnya ketorong jadi nurnya tentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis iya kalau sudah tahu benar nanti gampang sudah ada nurnya tapi naik ini mbak ini gak gampang datarkannya lebih gampang kalau sudah ada nurnya sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam manusia ini sama-sama mungkin gak menceritakan tapi kenapa dia bilang ini mungkin ini gak mungkin nah itu beda kalau sama cara berpikir nabi cara berpikir nubuah tetap bilang gitu buat sering ada telur dari ayam buat sering ada ayam dari telur dipulang balik tetap bilang itu nabi berjuta-juta beri niwab miliar-miliar peristiwa setiap ada beri tiwa telur melekan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap ini karena Allah sehingga ketika seorang nabi diberitahu Allah saya soleh saya itu nabiku tanda ini kalau gunung ini saya tidak tahu nabi nabi saya tidak tahu nabi saya tidak tahu yang dites dari nabi saya tidak tahu reaksi kamu maka dibunuh nah ini mana mana sakit saya tidak tahu saya tidak tahu sampai beledek kalau nabi saya tidak tahu makanya mujizat itu kata para ulama diantara sirinya mujizat adalah orang diingatkan pulang bahwa umur itu punya kekuatan ala polisi ini lebih ketika manusia sudah lama lupa ya itu akhirnya nabi syolah itu mujizatnya apa orang tak keluar dari orang itu jadi orang mungkin orang itu tidak tahu tidak tahu kalau itu tidak tahu 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 orang yang yang benar nanti ada indikasi nur kamu nanti gampang kita dapatkan ini 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 sebut yaumat alung ini yaumat ias a nur bena itu nur iman nur tas ben makanya banyak makanya kata imam syafi setiap ulama itu wali tapi wali sudah tidak mungkin karena tidak mungkin orang tahu sebetar itu warinya ulama dengan wali profesional wali tetap saja kalau ulama itu tidak perlu cuci masuk mobil jadi pijak raksa tidak saya ulang lagi ini penting saya utarakan supaya orang itu makanya saya itu berkali-kali menurut saya menyebutkan misalnya ini saya pegang misalnya ini saya pegang polpen polpen ini benar-benar dalam kendali saya polpen dalam kendali saya 100% saya tanya begini kemu sepatu jika tenang jika tenang pusuk latak kemus polpen ini mungkin hancur apa enggak jawab sebetulnya manusia di alam raya ini semua yang penonton tidak ikut mengendalikan alam ini tapi kecantung mungkin orang penyerang mantul cokok berbuk orang 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 paham aneh misalnya polpen yang saya megang dan semua urusan polpen 掌 yang mengangg kandung sehingga tidak terkata sehingga tidak terkata menghadukan apa saja yang diinginkan sehingga ketika ada pindah bumi hancur ya kita aman ketika tidak keluar ke waduh ya kita aman ketika di generasi mengeluarkan air ya kita aman semuanya ini kalau menusukan mau hal tapi ini nyata yang mungkin Nabi Sholei menonton waktu itu Nabi Muhammad menonton waktu itu di sini diminum orang siapa saja dan itu beri minat untuk beri Allah itu tidak terkata kalau kita keluar ke luar ke ini tidak terkata ini berkata sering terjadi bukan jadi anda ikut mencet tentu ada Nabi dan Rasulullah yang kita percaya kalau tersedat Abdul Hamid Pan pergi anda kan ada yang berkongsu asem dan belum pernah terjadi bahwa berkongsu itu jadi asem terus ngomong-ngomong jadi berkongsu ini sehingga berkongsi 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 anda kan belum pernah terjadi sama kali berkongsi 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 ketika mau ngomongki itu kalau anda memakai mereka saya tidak 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 berkongsi sangat berkongsi kekongsi tidak harus beruji nah tanah rasulullah itu dekat dengan kudratuah yang seperti ini jadi nabi-nabi ini juga itu nabi tenang kalau nabi itu sedang kalau nabi kapanin, nabi-nabi kan gak tahu cara yang melewkan kalau kue itu ada yang melewkan semua musuh atau kukuh tapi nabi kan gak tahu nanti kan jadi ketika masukan mau nabi-nabi besar kayak apa nabi-nabi tenang sampai nabi-nabi kaget ini gimana musuh sebesar itu nabi-nabi tenang karena nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sih kalau nabi ya cemen gak apa mengaku parah dong ya tapi sebabnya kan geroe dibikin lah kondak nabi rasa berpikir kondak kalau nabi paham kudratnya ngomong-ngomong masih bantor jadi nabi rasa cerdas kayak kondak karena ini pikiran melulu soal nabi cukup gak kudratnya kedekatan dengan Allah dengan kudrat yang mutlak itu cemen kabe musuh musuh ati itu cemen kabe soal nabi worms itu ini itu nabi kondak nabi rahkru terdas kabe sebab nabi kondak berguntang-guntang baru aman jadiкт sudah ada yang e ingin lalu karena itu di Imam Na'wi yang ini salat di Shalat India Maskus ya Allah biasanya kalau tawangkan Morakabe ini kan kepada Shqriya maka penerbangan Tajab itu biasa Imam Na'wi shalatnya ma na'wi ya biasa wajh, bagi Allah tidak masalah, caranya merasa Allah tidak kasih, pengarangnya wajh muridnya itu tahu itu juga, memang mengawal masyid, memang mengawal masyid, wadul dia tidak terkenal wali ke sahbuk gafir jalan, kewaliannya terkenal sahbuk gafir jalan, dia itu kalau sholat, kalau sudah sinar, kalau mengarang kitab, kalau mengarang kitab sebaya wujud, mungkin dari muridnya itu tidak ada, setelah tidak ada, muridnya sesuai itu tiga, sekian hari kok gitu, lama-lama muridnya itu melok, nah, kucuk-kucuk, melok toak minta, muridnya itu bareng toak mengutapkan, itu sudah sampai selesai, kembali lagi, mengarang kitab lagi, kok dihomongin ini, gue juga cerita ini, tapi kan dia waktunya kandang-kandangnya, kok nanti ajedahnya, dia ajedahnya itu, terus toak, toak pulang lagi, itu syriam, bener banget, karena orang-orangnya dekat dengan kudro, yang masih orisinal, kok ke awalnya jalan, mau bisa minta, mau hal tetap, mau hal tetap, jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu, makanya nabi itu mulai dulu beda, nabi itu unik, ketika tanya dengan Allah itu unik, makanya spesial, jadi panggil, jadi gak apa-apa, kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting, dan sejarah bikin kontak juga penting, karena ini strategi perang yang luar biasa, tapi orang-orang para pengirahan, gua juga berbawah kali, seterah, bener-bener khas, mau marah kebener orang, baru aku tak tenang, diri nanti, bapak pula, Pak Hamid, diri nanti, diri nanti, Pak Hamid, Pak Hamid, Pak Hamid, ini ada penyerangan, dimulai, dari Pak Hamid, jadi, ulangku rahmat, tapi, buat urusan, langit, jadi urusan nangit, itu babes, bunter, babes, gitu, ada sedoso malam, mungkin, babes, tetap orang mulai, jadi babes, muka bagiannya, salat, babes bunter, ini cerita, jadi, setelah, jenderal-jenderal itu, belum pernah ada yang mati, kecuali di 10, kok, kok, kekuatan, wah, itu, 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 training para kiai, dalam mempertahankan bangsa, dan, ini, ben, 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 saya pernah harus berkenal, kacang hijau, dati tentara, ben, ben, malah berkenal, ben, 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 Karena tadi, anjir kan manusia dengan kudroh ulahnya Allah, pasti tidak yakin Allah ala tulisya ini. Jadi ini salib bumi yang kamu pijak. Dulu tidak ada yang menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dan tidak ada menjadi ada yang kudroh yang luar. Setelah bumi ada, diberitakan oleh Allah, kamu harus begini. Harus berhidar di garis palatmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu bertendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah tidak berbeda. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudroh kita, ya kayak Salman al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas, ya nggak apa-apa. Tapi kamu jangan menabikan kudrohnya Allah yang kudroh untuk ula. Ini disebut ansyaha awal-awal. Jadi Quran melatih kita. Oke, aku ingin berjuali, masih benar. Bayangkan kudrohnya ula. Bayangkan kudrohnya ula. Yang mau misalnya kan ini. Orang Yerusi itu yakin kisah itu anak zina. Karena lahir tanpa bapak. Bahas ya. Orang-orang ini kebablasan kalau tanpa bapak, ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegobrokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rau sanggung. Nak kue janggal ada anak tanpa bapak. Sudahnya kayak memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak. Tanpa itu. Makanya Allah menanggapnya ente saja. Inna masalah Aisyah, indah woi yang mau tanpa kali. Aisyah wala kau mencuroh. Nah, Isa itu tidak ada lumayan. Jadi tidak ada goe lah. Dan malah tanpa bapak. Tanpa itu. Bahkan materinya tidak sejenis. Yaitu umit. Turoh. Udah hidup. Nah, dengan terlatih itu kamu akan terlatih dengan kubrohula. Nanti kalau terlatih, terus kamu bisa kerapat dengan orang. Pasti nak kaji cukup. Nanti kan saatnya ngepul. Bapak orang-orang pemasukan akan rekod. Jadi sejalan ada sang iber, tapi sangkennya benar. Ngerusang iber. Ngerusang iber. Ngerusang iber. Jadi, biasa woi. Cuma aku menunggu ngelate. Late cara iman. Makanya sampai jangan janggal ketika tipe jenis bumi, aku pia nasib. Itu tetap bisa mikir. Ya mau. Punggiran kayak contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Aku janin matang. Aku mau enggak renang. Enggak. Enggak mati. Yang menjuruh janin, aku sanggul. Malah aku mau enggak renang. Eh? Aku mati. Tapi aku bisa natur sistem janin seketika gue enggak renang. Orang. Kayak sini. Ngomboi. Enggak mati. Tapi aku punya tahap mengelola hidupan dalam tanggungan. Makanya kami jalan janggal. Bagaimana cara Allah melola hidupan ketika kita jadi alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan melola hidupan ketika di raga. Di apa? Di janin, di rafil. Begitu juga Allah bisa melola. Misalnya anaknya goya ngedok, ngedoknya ngedok 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 ngedok. Allah bisa melola hidupan ke bawahan. Mau bareng lahir, goya di wilih, ya lahir. Artinya singkat cerita. Allah bisa melola hidupan dimana saja. Takkan saja dengan caranya Allah. Zaman kayaknya enggak ingin hidup begitu. Kamu hidup seperti erI tuh begini. Ngadiri telah ikut melola hidupan. �. Dan juga yang sekarang tidak juga, Kenapa kamu jangka gitu, andaga atau hidup di alam kubur. Ya, biasa saja. Ngadiri dari ini. Memang become famous, Orang belaallera, Orang Cangлеhan, Am 오� cour may arpro, cocok-cocok paham-paham masuk akal dalam waktu itu aman ya karena ini uuuuuh disini jadi orang paling-paling misalnya rawa ini dengan iman-imannya seperti itu karena tadi percaya dengan kejaulah kejaulah itu kejaulah ketika Allah belum cekakan apa-apa itu kakse terserah itu belum terfotasi oleh hukum adat tapi hidup kita sekarang sebenarnya terfotasi tapi Allah selalu bikin mujizat-mujizat dari misalnya tadi ternyata ada saja misalnya aku betul-betulan memungkinkan uang usul dikone itu kan sudah mulai agak terubah dari mindset paham ya harus hubungan suamin Allah istrin-istrin kejadiannya ngomong-nujizat itu menghiling-hilingan bahwa KPI tidak terbang paham ya apalagi mujizat itu yang tadi saya makanya sama Allah mengatakan kenapa mujizatnya nabi sholah itu adalah unta Tuhan dari Tuhan itu apa-apa yang berbeda bedanya apa kewatu yang berkondok untuk korasinya satu zaman itu lahir kondok tidak apa-apa saya tidak tahu mungkin tapi mungkin dan biasa ini tidak untuk tidak 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 panggung tidak 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 Lama sekali kita termasukkan oleh yang ditali Lihat-lihat Maka mampu Allah bersama Karena terjadi di situ Tidak tetap menyukupi kemenangan ini Ngomongin, namun Allah Sebenarnya ada teori Pantai-pantai saya menurut saya Tidak ada teori Pantai saya menyerah Tapi saya berdua lucu-lucunan Saya berdua lucu-lucunan Saya berdua lucu-lucunan Saya tidak ada istri Pantai saya mengomongan Jadi saya yakin Khususnya bisa dihilangkan dengan Padaan, saya berdua lucu-lucunan Ini rakyat, jadi saya berdua Sampai yang saya berdua Ya, Yuhan Nabi Yang berjalan dengan Nabi Bagaimana mereka menerima Yang mereka berdua Yang mereka berdua Dan kita berdua Yang mereka 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 berdua Nabi Nizek sejak Marat Garwani gelap Barang Nabi Wies menang Futuhat dimana-mana menang Dan Nabi Nizek jadi orang kaya Karena Futuhat sudah bisa menaklukkan sana Menaklukkan gedenan Garwani Zaman Marat ikhlasnya Jadi ini suka sejak Marat apa-apa Ini proses Maksudnya Nabi Proses Nabi Wies diprotes Cuma Nabi Wies diprotes Nabi Wies diprotes Tidak mau itu semestinya Tidak mau cerita ini Pernah bilang Surat Mujadalan Surat Mujadalan itu Nah ulama moden Mujadila Tidak mau cerita ini Mujadilah semestinya Jendinya kau lah binti Salabir Wah itu menarik Gue bongongnya api Gue kira-kira Pokoknya ada yang bakal Gue pas denikkan gue kira-kira Terus Bu Juni itu mulai Bu Juni itu mulai Tidak salah jendinya awas-awas Mulai Bu Juni sujud itu Langsung gak mau ngaraf Berset Bu Ibrahim itu sebabnya Imam untuk Ibrahim Imam untuk Bu Juni Bersiakan Unut Bersolat Bersolat Gw Stermong Murat Sampai Terus Tapi Gua Tapi berjumpa hilang antiali agar berhormat dikumpulkan selawasnya salah-salah padahal kalau aku ayuhnya mulai terkerjasama agak tua tapi ayuh, berapa dia? mungkin ya ayuh berjumlah habis, yang laman itu diber maka tuh, mau panggungan sama siapa Allah, kerumunak berjumlah di Sumpah Dihar itu mau panggungan mau panggungan sampai ngomber, kalau itu anak nangis kan sampai ngomber jadi aku sepaket nangis sampai itu terus kaya-kaya ngomber, mampu bong tak ngomber wawangnya juga, wawangnya sebuah orang tua, ini anakku tak rumat, keleparan aku mau itu asal beli duit, mau rumahku itu tinggal wawang, wawangnya sendiri gue gak mau kaji nabi, gue hukum diskon, dia itu rakyat tolak, kan kawan-kawan itu apa-apa kemudiannya matur, matur kaji nabi Rasul Allah itu Aisyah itu beda kamar ketika itu, jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja kalau Allah itu matur kaji nabi, nabi itu orangnya kan nunggu, karena nabi itu gak pernah bohong ya orang tau mikirnya, nabi buat orang lain mikir kalau oleh nabi mikir orang lain, tapi tetep cercah sama para pengiran tapi mikir lah kan ada cercah sama para pengiran, kadang malah rumusius yang dirumus lu banyak Indonesia, lu banyak konseptor, berapa kita miskin karena konsep-konsep itu pendidikan Indonesia yang konsep biaya, hari bingung teman-teman mereka merupakan konseptor bingung wess, maka apa-apa? akhirnya awas besok, hujungnya meningat, nabi yang ada jenisnya nabi hari ini berhukum, mulai kode semua itu nabi Wessinan, nabi hari ini kode ke toh joko ini, kasi nabi, kasi nabi, kasi nabi, kasi nabi adek jenisnya kayak keputusan meletak laporongnya ah, di siapet di laporongnya ini hukum gak ada, akan saya laporkan pengiran tadi rambu, iyo, soalnya itu harus menanyakan saya cakap lagi sumber jenisnya sallah bintu salabah itu mulai untuk kamar sholat hati-hati ya Allah, setanjatuh muhamat kekasih jenisnya setanjatuh hukum yang sedang berjalan ini di hari bumi hukumit tapi astagfirullah, saya ini minta engkau sama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum sama ujinan ini harus dirubah ya nangis, 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 buat nangis akhirnya nabi wawah punggilan terakhir tadi minta sahabat, panggilkan sallah barusan jenisnya di atas hukum, terus dirubah makanya sallah tambah iman dari rasulullah ada di kamar itu tidak ada yang tahu dan di doa saja tidak ada yang tahu sampai dari surat mujah jenis yang sama di kanjeng yang sama di kanjeng yang sama dikandung dan juga yang sama dikandung ya Allah, ketika kamu sudah memutuskan dia matur, ya Allah Allah mendengar yang sama takwi berdebat urutan kuaminya ketika kamu sudah memutuskan dia matur nih Allah, wawaw ya semangat tak tahu waktu ma'awaw mendengar dua perhebatan. Nabiya dilapet, karena pulau orang kedama-pulau orang mengejutkan nabiya waktu pahneni pun nabiya awal-awal. Nabiya dilapet. Itu masih berberita kau kan, Cekina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang dosa, itu tidak mau nabiya. Ya ini sekolah itu semangat mati, sekolah agus, agus. Diberka Umar mana? Nabi jam dulu, itu nabiya ngomongan nabiya sholat. Nabi jam dulu. Pas sudah ada Umar, iya ya akhirnya ngomongan, ngomongan kok nabi jam dulu. Ini kok jari-jari, nabiya terakhir bang, waktu gurur mentek pamit. Pamit. Mbak, ini pun bade, nabiya sholat. wawang sangat waktu soal gurur. Gak, gak mau lalu sebaru sebaru. Gak mau nabiya sebaru. Enggak mau nabiya, singkat cerita siho lang diri, terus soal campatnya. Itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang. Maksudnya, hihihi, nabiya. ini orang itu pengirannya mendengar semua orang itu pengirannya mendengar Umar tidak mendengar ini tidak bisa ngelabrak, pengirannya ngelumok, ini aku ini orang yang mau ngakini keluar, ini didengar Allah ngelumok, Isafib, tidak apa-apa ini orang yang mengatakan semua Umar pengirannya harus mengelumok, Umar gak, umar mau Nabi sholat dulu, dalam ngong coulda tidak jatakan umar itu, ya tidak tempat yang harus menghormati, gunakan Uhar dia tidak semakanya, kamu itu melepas saya tidak mau enggak, aku dapat mau ikut satu malar itu, mereka dapat melihat satu lagi, satu lagi satu lagi tapi, aku tidak harus mendengar suga, tidak akan tetap halmu lakai itu kamu hampir jadi, kamu hampir membuat tidak apa, kamu hampir melepas kamu hampir melarap, bagi suga, beri penerbanganan belakang다고 banyak, kamu itu ngomong Hai itu juri Nabi tetap menuntut sekarang kita maafkan mereka mengendaki turit ngalkai atas dunia wazi tabung nabi kasih mengirapkan aku yang jauh perempuan tak turutnya tapi tak tapi muta-tata lagi kalau pakai hukum muta-tata lagi kalau pakai hukum muta-tata nabi-nabi itu bujuan nabi barang putukan itu duit cari duit negara itu uang masolif muslimin aku jauh ya rata kayak ini anak-anak nama solok jauh tak kayak ini tapi tak pegang wain tuntun namun ngarep masyarakat biaya wain tuntun namun ngarep masyarakat biaya wain ngarep masyarakat biaya ngarep masyarakat ajaran dan gajaran hati mangkang nabi-nabi bujuan munginnya kegiatan nabi-nabi 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 barang tetap uangnya berbatas energi mesti mandi di sini rasa balansi pengirannya tadi nanti lalu jelas bagi Allah karena ada surat mujahidilah tapi mumit yang moja mujahidilah tapi ini pun nak jani nak jorok asal usulnya jenis Tadwa mujahidilah bukannya jelas kodh sami Allah taulau hati sujani muka di jelas Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bila-bila yang status suami yaitu bila-bila yang jauh mendihar itu tidak kayak toh amin jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimansilatin tolak karena dihar itu ya omongan saja nggak ada gunanya tapi dalam hukum Islam sebelum dinasar dihar itu dimansilatin tolak kalau ngomongnya jorok banget masyiru sama silahkan ntar-ntar ya Rasulullah huwa akala syababhi wa natar tulabhubatni hatta ida akala syababhi tolak meny gerek плат yaitu sangat mesin barangku sering dua mengkizum perempuan sudah dihubungan masyarakat bernak bentar-bernak tetapi aku suarankan barangabib ngerti dari hukum sementara Iyut saya juga gak ijarin baik tolak Sebenarnya sudah yang bisa diubah. Sementara ini mau mau diubah. Ini sudah diubah dikasih penyelidikan laporan. Oh, sampai diubah. Gue salahnya tak laporan… Mulai suju. Ini ledaknya suju yang selalu diubah. dikabun lo enggak lakai bukan contoh jadwalnya pekerja wakil ngaji ngomong-ngomong tapi tapi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton